Sampai hatimu begitu tenang Di depan mata aku kau jual cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 caranya sedatop yang bagus piki mengajarkan wawadol yamin ada shimal menetakkan papak tangan-tangan di punggung tangan kiri kalau sedatop tarotnya jangan di atas dada jangan dibawah pusar naroknya di bawah dada di atas pusar pas tengah-tengah perempuan sholat berdiri kakinya harus rapat laki-laki sholat berdiri lebariksa kakinya sejengkal jangan lebih-lebih kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh takut penggunaan mengalami satu pengalihnya ada aturannya ini kadang aneh orang tidak mau belajar apa buruk ngajinya lewat Google pakai Youtube doang, tanpa pengertian pemahaman yang tidak ngaji sama buruknya alai muruk, misalnya berapa banyak orang masuk ke masyid sholat pakai ilmu kalau yang kabir mau ada kenapa dalam ada pos, ada woooooo 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 woooo sedapa kita pergi ke sejarah tinggi tidak ngantos saya yang kabin dibawa kapal yang kuatku aku bisa lolos dari belakang sebenarnya di samping ini begini dihiles apa di bilang dia rapet bang hatinya biar saya tangan mau masuk ke tapi saya tangan lalu dari beningnya belum masuk jadi tangan loros saya tangan loros diajarkan dalam sholat bernyaman abad bukan kaki yang disuruh rapat tapi pundak makanya Rasulullah kata kan dia suhu nafi sholat tiga suhu bihim fir kita Rasulullah kalau sholat bernyaman bersam-sam berbaris-baris rapet seperti orang yang memperang yang disuruh rapet pundak pundak kita yang kanan di atas pundak nomor kita yang sebelah kiri pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak nomor kita yang sebelah kanannya rapet bukan kaki yang disuruh rapet namun sekarang pada mencar sebenarnya yang silang eng-eng-eng-eng bergara kopi eng-eng-eng-eng-eng pundak nomor kita yang mencar bikin yang selfie pernah di ete selfie ustaz ncajok ada aturan ini kenyalain mu saya pernah mengalamat lagi sholatku kelahan kelahan kembayang kelahan kembayang nih di sana ya bang abang tadi sholat baca usuri ya kenapa bapak baca usuri bukunya haram buatnya dalam hati orang ada ingat baca usuri kita mau sholat bang ada bergitah sebelum takdir dia mau campir usuri bener kan usuri mu mulut selesai ngomong tangan angkati sambil bergerak ucapin Allah mulut ngomong Allah bareng ini hati niat sahdak usuri sholat madri tiga rokat mengharap kita fadukana Allah ta'ala hu'ah biar singkron antara mulut sama hati biar tambah khusyuh ihimat al-imam syafi'i yang gak boleh bagaimana yang gak boleh baca usurinya habis takbir itu yang gak boleh gak boleh takbir Allah wakbar usuri padahal madri bina itu yang gak boleh kita baca usuri ngapa-ngapa gak kita ke pepet tonton madri masalah langsung aja takbir Allah tapi bareng ini hati Allah bareng ini hati ngomong niat hu'ah bahkan kalau menurut saya sebelum kita mau sholat tapi sebelum takbir nyanyi masih boleh kita masalah sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu begitu tenang di depan mataku kau jual cinta begitu hina begitu rendah dirimu rela itu karupiah betapa lemah cuman tak mampu menahan nafsu tak sudi tak sudi lagi ku melihatmu sampai akhirnya Allah bareng ini hati-hati ini Allah wakbar menurut ilmu fikih sholat kita shak kenapa saya katakan shak nyanyinya sebelum takbir cuman masalahnya satu kita bukan otak atau tangga itu luar masalah semua yang nyanyi paul otaku dimana tapi secara hukum ya sah saja orang nyanyinya sebelum takbir ini perlu nyanyi begitu karena anak aneh ngomong lagi bisa bina bina sampe beduk dimasih beduk 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 itu mudahnya sejarah pada zaman wali dulu belum ada pengukur waktu belum ada jam tanda waktu masuk sholat pakai beduk ada panggilan sholat beduk lalu duduk tanda masuk 1963 beda zaman wali begitu namun takat putuh kata dung 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 kata dung 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 segitu ingat gemil女 ini tuh saya marah yang paling pertama saya marah sama tukang tahu pula saya marah jadi kamu pakai tua ya nggak tahu pula digoreng datangkan eh 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 begitu bergabung orang kalau mau bergabung bergabung apa kita orang ada coba Pak ada kalau ada kencang-kencang masih ada apapun Aki-aki itu orang lainnya tuh gitu Pasti ngeran, beter gak? Iya Ada kenceng aja kita Aku gak boleh ngerti Udah jangan pake diatur Dari zaman dulu gak ada aturan Supaya pengarus warna-pengarus warna Atur-atur, ada Jadi kebijakan yang bener Yang ngelogin omat islamulu Beter bang? Kalau si liat ini kebijakan yang ngelogin omat islamulu Dari semenjak covid si liat Bener bu? Ini ngomong gue ini kan radikal ya Ya, ini drama radikal Tangkap, bu Bukira capung kali tentang Bener bang? Yang si liat Kebijakan-kebijakan selalu ngelogin omat islamulu Dari semenjak covid Mal mulai buka Masih tutup Bener kan? Sekretik gue ini kan Mal itu pake prokes Emang gak bisa? Masih pake prokes Waktu lagi naik-naiknya covid Bisa aja Pengurus masih banyak Mosor kit Masih cukup orang datang Periksa pake termobran Eh gak? Sungguh nyeliat Yang gak pake masker Masuk udah aman Bisa Kenapa masih ditutup? Masih ada pelangnya pak Masih ini ditutup Tidak melaksanakan sholat kidut agar Wawelah Merugin omat islam Masih pake selang-selang Ek-ek-ek-ek Aturannya Jadakah satu meter sebayang? Bang Bang Kita sholat Sholat Jum'at di masjid al-khaw Dan di rumah kita udah mandi Nyelang Nanti udah mandi Udah undur Udah bersih Pake wang-wangian Masuk ke dalam masjid Hadirnya Rasulullah Jelas Hadirnya Rasulullah Apa? Siapa orang yang sudah masuk ke masjid Jangankan yang namanya setan Jangan kan yang namanya virus Setan aja Moga masuk ke dalam kore-kore Orang yang sudah masuk ke masjid Jaga jarak Jaga jarak Oke Jaga jarak Jaga jarak Dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit Bukan dengan orang yang seneha Pakai masker Paling nurut kita pake masker Pakai masker ibu Pakai masker ya Pakai masker Pakai masker Pakai masker kemana keluar rumah ke pasar ketemu orangnya nggak jelas pakai masker kalau masih di rumah udah di rumah pakai masker aja di kamar tembak ada teman saya mobil yang diri sendiri kan pasir ditutup AC nyalain masanya juga gua gua ini aja kan nggak makan bego bener-bener ada aturannya yang namanya kita kritik kritik berarti sayang bukan berarti radikal bener ada aturannya kita sayang negeri kita Indonesia sayang cinta sama negara umat istri saya dulu cinta sama negara iya Natal Tahun Baru agak ada itu virus bener kan Waisa genongol bener bang iya eh kita ulama-ulama kita yang diepupi pusat dan memberikan fatwa buat orang-orang tetap berjamaah shorat-shorat berjamaah tidak diatur wakunya buka semuasih begitu musuhnya Yusuf selamat masjid bang kenapa ditutup buat keselamatan gimana-mana jumpa bumi banjir mana-mana orang paling mongsinya ke masjid ini masih simbol bersama kita simbol bersama umat masjid di masjid ini ada aturan siapapun masuk masjid coba sendal buka sepatu aturan RT masuk masjid buka sepatu masuk masjid buka sepatu jaman masuk masjid dan buka sepatu gubernur masuk masjid buka sepatu presiden masuk masjid dan buka sepatu enggak ada orang nomor satu dalam masjid semuanya sama kok enggak ada tempat orang istimewa masih semua sama dihadapan Allah kalau sudah masuk masjid jangan usir orang muslim saudara kita bener-bener orang betawi jangan ribut menjawab jangan kalau kita ribut menjawab kita kontrakan kosong orang betawi ribut menjawab kita kalau betawi ribut nama batak nambah-nambah sapa kalau nama lain yang bikin ada suara suku soalnya warna kulit jangan diomongin di masjid emang warna kulit begini kita mesen kita udah mesen mengatakan orang enggak orang usil mengatik orang hidungan lho curia hidung orang hidung orang tidak cair orang katu mesen kalau sudah masuk ke masjid semua sholat berjamaah menyembah Allah Tuhan yang sama menghadap arah iblat yang sama dalam sholat bacaannya sama gerakannya pun sama pun dalam sholat pakai bahasa yang sama ini makna binika tunggal ika beda-beda-beda tapi satu tujuan Islam udah ngadain pada silahkan kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing rameh masih kita kalau di Indonesia ada 500 bahasa kalau maju ke depan yang sudah berjalan-masing rameh yang badang pencangan lagi semuanya selalu dihadapkan sholat berjamah, sholatnya dua ada imam, ada makmum diatur, diterjemahkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin ada rakyat, rakyat siap aja boleh, ada makmum, baru lahir blog, blog, lahir, rakyat udah, mana nanggung hutang orang biara busa di sepertinya boleh gak jadi makmum boleh, dibang makmum saya dengar dia bacaan yang gak pasir, usah, boleh jadi makmum lah boleh, dibang makmum ketika satu apaan aja boleh jadi makmum, kenapa? dalam ilmu fikir, gak ada pemilihan makmum yang ada, pemilihan imam imam mau memimpin orang banyak kalau imam yang bego, makmumnya gemda ngacau, bo ayo, bener dulu, kejadian tau juga ada empat orang goblok itu minum es di tiup pikiran panas, ngebul di tiupin tempat orang goblok semua yang dimusolah musolahnya udah tua kok atasnya bakar banyak tikusnya yang satu jadi imam, yang tiga jadi makmum pas lagi atasnya, tikus jatuh di tempat imam berbek, wotak bantaran kaget, mau atas hiat, atas itu tikus jatuh batal lho, bo menata dua kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat, membatalkan sholat temennya yang belakang maksudnya bagus monegur sang imam, karena ngarti ilmunya monegur sang imam, dia nyoleh eh, tapi semua yang ngaku boleh ngomong berapa udah yang batal temennya yang tengah nyikut berdua ngomong tiga udah batal B.A. temennya yang lato harusnya dia selamat, ini dia nyaut untuk gue diem aja buku ini makanya gak sembarangan jadi imam imam ada syaratnya jadi pemimpin ada syaratnya syarat jadi imam dalam sholat bacanya kudu fasih dulu pertama mau maaf yang catgal, yang bincang yang seling dis bikin dulu gimapatkan yang seling yang bincang represented yang bincang digwah maka kalau bincang gak berjelas itu dari mana kualong saudara ta stress segala sedih memIN Jer saya kamu dari dari pemimpin yang penyaman keadat hukum bener-bener yang pasti pilih usaha di kampung saya ada dua orang fase bagaimana cara milihnya nih sama-sama fase bacanya saran kedua harus sama-sama fase apa yang lebih alim ilmu agamanya dia yang berhak jadi imam yang alim yang lebih ilmu yang tahu yang lebih tahu maunya makmum bagaimana makmum pengen akal sholat jamaah maka kita nih jadi makmumnya pengen akal lama-lama bacanya itu doa kan poh ya iya bahkan Rasulullah bilang tidak apa ahadu kumunas wabu kofi kalau kalian jadi imam ringan dan bacanya jangan panjang-panjang jadi kesian makmum kalau disuping yang penumpang adalah anak orang ada buncan yang aneh aja aku yang lebih tahu maunya makmum yang lebih tahu maunya rakyat cari yang begitu lebih alim ini mentang-mentang jadi imam gua yang maghrib aku sepatu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu-patu bener bang iya sulit jangan lama-lama cukup dua periode emang udah terlalu gitu nambah lagi udah lagi penak punya lagi konstitusi dua periode-dua periode aja udah jangan nambah bener ini lama-lama kalau jadi imam ini man lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama yang lebih tahu maunya rakyat rakyat tuh maunya pengennya nih kita pengennya kagak muluk-muluk nih sekolah budak gratis kesehatan gratis lapangan kerja ada Sumbakok murah itu doang udah pengen anaknya emang agak pengen muluk-muluk kenapa sekarang Indonesia penghasil kelapa sawit minyak lapa benar-benar benar-benar Indonesia terbesar dan sedunia paling banyak kok hasil minyak sawit enak minyak kosong di luar tertulisan minyak kosong sama seperti hari saya kosong yang lebih tua umurnya dia yang berhak kelima ketuaan sama-sama kalau umurnya sama juga syarat yang keempat yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa dia yang berhak kelima emang tinggalnya barang segera masih kecil nih nih sama-sama sama-sama habis ya syarat bikin habis syarat yang kelima nih ini masih tambahin doang yang lebih dari satu yang berhak kelima ini tambahan doang dari sayang lebih dari satu kan sahabat ya orangnya poh yang cari yang sahabat tak cari pulang soal dibuat di bintu nggak bisa dibuat di bintu ayo tidur di masing bawah ini kita kepingin ayo kebersamaan kalau kita selalu berjamaah apa yang kita dapat pelajar dari shalat ini kita ambil shalat pertama ngajarin kita disiplin disiplin apa disiplin waktu kalau belum waktunya jangan shalat udah kan Zohor jam 12 jam 12 Ustadz 10 jam shalat Zohor PA tuh kita diajarin disiplin yang kedua shalat ngajarin jujur Zohor 444 rasanain Ustadz sampai 2 ya jadi 6 biar panggung banyak PA diajarin jujur yang ketiga shalat ngajarin kita biar kawal duk rendah hati kenapa ayo kita lihat bang bu bu anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang di kepala anggota tubuh paling terhormat bercanda berteman di kepala kita marahnya luar biasa yang lain boleh pantat dulu takut boleh tapi lihat paham dipikiran ini bener-bener para kita yang membuat tubuh paling terhormat paling mulia makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan itu dipotok kepala kita yang paling terhormat bu ketika sudut dalam shalat bahwa lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita pilihan pantat sudut ini pelajaran kita dalam shalat apa yang kita dapetin ternyata nggak ada apa-apa yang kita dihadapan ombo jangan sombong lahir ke dunia kita nggak mau apa-apa kok jangankan bawa duit kagak sehelai benar kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang tak malukah tak sadarkah kau kira dirimu siapa lalu engkau dikira hehehe 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 kau diciptakan lalu engkau disempurnakan itu kesombongan itu kesombongan itu kesombongan itu keanggungan itu kematian tak pantas kau sadar sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan lagunya sedapes air dihidulnya volume 12 soneta apa porsakan porsak fans of Roma dan soneta keren emak ada diomak lagunya semua dari Al-Quran dan Adi baca, liat, sampai sekarang masih ada Al-Quran dan Adi ada hadis kursi Hidup kamu semua kamu keren agama itu pasti aku bakal mati itu hadis kursi diberikan langsung dia boleh saja kau cintai dunia tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya sekarang kau lusa tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga hei 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 berbuatlah berbuatlah apa yang engkau suka tapi ingat semua itu kan ada balasannya baik baik ataupun jahat lurus ataupun sesat semua kembali padamu juga masih berbuatnya kemewa hati memang sangat menyenangkan hati bener Acik 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 Acik... jangan bawa percayaan tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan beraka dari itu waspadalah jangan sampai terpercaya olehnya berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia uang berlimpah pakaian indah itu tujuan banyak manusia makanan dan minuman yang serba lezat sangkapan yang selalu dicari rekreasi yang mahal serta memikat hiburan yang selalu dinikmati makanan dan minuman segalanya senanglah dalam peserta kehidupan dunia bernama barang menangkan mentang menangkan mentang melihat diri makanan tapi kurang menanggirah semoga berat selamat menikmati 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 selamat menikmati